Pemirsa masih di IDXN Samsung Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa bergabung bersama kami di WhatsApp Interaktif di 0812, di 8788, di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Ibu Rati, sebelum kita melihat sam-sam pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke perbankan Bicap, Ibu. Review sebentar, hari ini perbankan Bicap tampaknya menjadi pemberat untuk indikargasamkabungan BMRI, bahkan hari ini koreksinya di atas 2%, beberapa perbankan Bicap ini juga sudah menembus all-time hike-nya beberapa waktu lalu. Baik, jadi kalau kita lihat untuk pergerakan Bicap sendiri memang bisa dikatakan ada aksi profit taking ya Pak Devia, karena beberapa saham juga sudah all-time high juga. Kalau kita lihat sudah rilis juga beberapa earnings emiten perbankan kecuali BBRI yang masih kita tunggu nih earnings seperti apa. Jadi memang kalau kita lihat untuk perbankan sendiri mungkin kita akan bahas secara teknikal ya untuk BMRI tadi. Seperti apa untuk hari ini memang terkoreksi cukup dalam ya, sekitar 2%-an untuk BMRI 2,52%. Nah kalau kita lihat untuk strategi seperti apa, kalau kita lihat secara trend untuk BMRI sendiri memang masih bergerak uptrend nih, secara trend jangka panjang ya kita lihat dari MH20 dan juga 100-nya masih uptrend. Jadi buat teman-teman investor yang ingin akumulasi mungkin bisa di WNC dulu ya perhatikan untuk area support dari BMRI di 5.750 sampai di 5.750 itu mungkin kalau bisa mau akumulasi bisa diakumulasi di level tersebut. Itu untuk BMRI secara teknikal, kalau untuk secara sentimen memang kalau kita lihat secara keseluruhan penyeluruhan kredit kita terakhir di bulan Juni ini memang mengalami kelemahan ya di 7,76%. Jadi di bawah targetnya Bank Indonesia di sekitar 11-11%. Jadi kalau kita lihat secara sentimen tadi memang secara katalisnya ya untuk penyeluruhan kredit sendiri itu mengalami penurunan untuk pertumbuhannya secara ironi di bulan Juni. Baik, selanjutnya kita ke BBRI yang ikut melemah cukup dalam hari ini. Singkat saja Ibu Rati, 5.575 penutupan. Baik, kalau kita lihat untuk BBRI sendiri ini memang secara jangka pendek pergerakan harga sahamnya masih beriraksai twist karena masih menunggu juga realis terkait dengan earnings BBRI ya di K2. Jadi untuk proyeksinya seperti apa, untuk secara teknikal kita melihat untuk BBRI ini masih menarik ya selagi bisa bergerak di atas 5.500. Jadi untuk area support terdekat dari BBRI mungkin bisa dilihat di area 5.500an itu jadi area support. Area resisten di area 5.725 sampai di 5.750. Oke, review dan rekomendasi untuk BMRI dan PPRI yang hari ini yang mengalami penurunan cukup dalam jika dibandingkan dengan perbankan PICA planenya. Ibu Rati, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa, investor, dan trader pasar modal Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa apa saham pilihan yang direkomendasikan. Ada Medco direkomendasikan by dengan support yang bisa diperhatikan di 1020. Sementara untuk resisten tertulis di sana di 1060. Nah, ini semacam sedikit konfirmasi untuk resisten dari Medco ini bisa mencapai 1160. Kami ulangi kembali, Medco resistennya di grafis yang dapat anasasikan di layar televisi Anda di 1060. Tapi ini bisa menuju ke 1160 untuk Medco. Selanjutnya dari infrastruktur telekomunikasi tampaknya ISAT lebih direkomendasikan, juga buy dalam hal ini 9150 hingga 9900. Dan ACES juga buy di 680 hingga 750. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Rati, tiga saham maksud saya yang Anda rekomendasikan. Tadi untuk Medco sudah kita ulas Bu, tapi dari sisi resisten ini bisa menembus ke level 1160. Analisis Anda untuk Medco? Baik, jadi kalau kita lihat secara teknikal, ini Medco menarik ya. Secara teknikal ini ada potensi Medco kembali penguji resistennya di 1160. Untuk saham Medco kita lihat secara trend juga masih berbeda uptrend. Jadi masih membentuk istilahnya masih di atas trend-uptrend ini untuk Medco secara middle term. Jadi untuk Medco menarik secara teknikal, kalau kita lihat secara sentimen itu juga menarik ya. Kita melihat untuk WTI sendiri, untuk root oil, itu menguat memang sejak bulan Juli itu sekitar 18 persen ya penguatan untuk WTI sendiri. Nah ini juga pastinya jadi katalis positif untuk ASP-nya Medco nih ya. Dan kalau kita lihat Medco juga kan baru ya di tahun lalu mengakusisi blok koridor ya dari Konokopilips. Jadi pasti akan ada potensi untuk di tahun 2023 ini RTX-nya akan lebih baik gitu ya. Jadi walaupun memang bisa dikatakan harga oil nggak sama kayak di tahun lalu, nggak setinggi di tahun lalu. Tapi kita lihat di sini pastinya akan ada potensi ya kenaikan dari kinerja untuk ke depannya nih. Untuk Medco sendiri di tengah tadi secara komoditi juga menguat cukup sekuat. 1.100 ini target sampai kapan Ibu Rati? Singkat saja Ibu. Di 1.160 ya target mungkin di minggu ini ya teman-teman yang di minggu sampai minggu depan bisa di wash area 1.160. Baik, kita beralih ke sampilihan yang kedua dari infrastruktur telekomunikasi. Ternyata ISAT lebih direkomendasikan. Analisis Anda untuk ISAT? Untuk kalau kita lihat di sini untuk ISAT ya ini juga menarik secara trend ini strong bullish untuk ISAT sendiri. Untuk secara trend ini strong bullish hari ini juga menguat cukup signifikan ya 4%. Kita lihat di sini volume-nya juga menguat cukup signifikan. Dari emisi di bahas Instagram-nya juga dalam momentum yang masih akumulasi. Jadi menarik untuk ISAT ya teman-teman untuk diakumulasi. Perhatikan untuk area krisisnya di area 1.900 dan untuk area support-nya di 91.50. Kita lihat untuk enerjanya pun dia secara Q-on-Q di Q2 tahun 2023 ini menguat cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat dari revenue-nya itu naik ya 6,6% secara Q-on-Q. Dari EBITDA-nya juga naik 13,6% secara Q-on-Q. Meskipun dari posisi laba bersih turun ini Ibu? Kalau kita lihat memang laba bersihnya mengalami penurunan ya secara year-on-year ya. Itu sekitar 41,5%. Tapi kalau kita lihat secara Q-on-Q-nya dibandingkan dengan Q-1 ya. Di Q2 itu masih tumbuh 5,4% di 979 miliar. Jadi kita lihat di sini masih menarik karena Q-on-Q-nya itu masih tumbuh. Oke, secara teknikal 9.600-an penutupan hari ini. Dari chart yang saya pegang secara tahunan dan year-to-date tampaknya ini level tertinggi tidak Ibu Rati? Betul. Jadi untuk kinerjanya memang after acquisition ya. Kemarin after merger. Itu membuat cukup signifikan dari kinerjanya ISAT. Ada potensi ke depannya juga masih tumbuh signifikan. Oke, kita peralui ke saham pilihan yang terakhir. Ada Aces dari retail. Tampaknya Aces juga hari ini mengalami penguatan sepertinya. Ibu Rati, analisis ada untuk Aces? Untuk Aces sendiri kita melihat secara teknikal memang cenderungnya sideways ya dalam jangka menengah. Jadi kalau kita lihat secara trend, ini untuk Aces sendiri bergerak sideways tapi ada potensi untuk Aces ini membentuk double bottom ya di area resistennya. Jadi kita lihat di sini ada potensi untuk Aces ya menguji area resisten di 750. Itu untuk area resisten terdekat dari Aces dan untuk area support-nya perlu dipertimbangkan di area 680. Jadi kita lihat di sini secara teknikal menarik ada potensi membentuk double bottom. Secara katalis pun ya IKK kita positif, tumbuh, kemudian kalau kita lihat kita punya inflasi juga terjaga di area 3%-an, 0,08%. Juga jadi katalis positif untuk bareng-bareng durable goods, salah satunya bisnisnya Aces ini. Baik, tiga sampel pilihan yang direkomendasikan ada Medco, Isat, dan Aces dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, Ibu Rati. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulang satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Rati kita lanjutkan kembali waktu kita cukup terbatas. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Langsung saja ada dua penanyaan menanyakan saham Gotoh ini. Tadi pun juga sempat singgung tapi mereka lebih menyebutkan sudah ambil posisi dalam hal ini. Yang pertama Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya sudah ambil Gotoh, average down di 98. Bisakah ke 110 dalam beberapa waktu ke depan? Dan selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari, saya akan coba cek ini dari Bapak Joni dari Jakarta mungkin ini. Menanyakan saham Gotoh dengan penguatan hari ini bisa cicilbay di harga berapa. Singkat saja untuk Gotoh. Ibu Rati. Baik, tadi untuk yang pertama ya, tadi sudah average down untuk harga saham Gotoh, apakah ada potensi ke 110 gitu ya untuk saham Gotoh, untuk penguji resisten. Memang kalau kita lihat untuk resisten Gotoh ini yang terdekat ada di 100 tadi ya, kemudian juga di 105 dan juga di 110. Jadi kalau kita lihat ini beberapa kali untuk Gotoh berada di range 105 sampai 110. Jadi ada potensi besar untuk Gotoh masih bisa bergerak ke atas ya, ke level tersebut. Kalau kita lihat untuk selanjutnya, area support yang bisa dipatal untuk Gotoh ini di level 90. Jadi mungkin itu adalah support dan juga resistennya. Tadi yang kedua pertanyaannya terkait dengan... Baru mau ingin masuk Ibu? Baru mau. Cicil di harga berapa? Tadi Anda sudah jelaskan juga harus tembus di level 100 terlebih dahulu. Betul ya, jadi kalau tipenya yang tadi agresif mungkin bisa dimanfaatkan ya. Tadi volume-nya juga menguat hari ini, terus kemudian kalau kita lihat ini membentuk block white candle juga. Jadi menarik buat diperhatikan ya untuk cicil beli. Tadi balik lagi kalau menurut saya memang area yang menarik buat cicil beli, karena memang sekarang sudah di level resistnya ya, sudah di level-level resistnya. Jadi menarik buat cicil beli kalau misalnya Gotoh ini bisa break di area 100. Jadi memang kalau diperhatikan di area psikologisnya di 100 untuk cicil beli ya, karena kalau kita lihat sudah ada di area resistennya untuk saat ini. Oke, selanjutnya menanyakan saham MBAP, Ibu Rati. Dari Bapak Dito dari Sidoarjo, penutupan hari ini MBAP di 5.400 menguat di 0,47%. Anasis teknikal, support dan resisten? Untuk secara teknikal, untuk MBAP sendiri memang masih berdasar sideways ya, secara jangka pendek kita bakal lihat di sini. saham B juga masih belum keaman-mana, kita lihat dari volume-nya juga masih tipis ya, walaupun kalau kita lihat dari stok asik oscilatornya itu sudah di area yang oversold nih, jadi harusnya menarik. Tapi kalau kita lihat di sini masih akan cenderung sideways ya untuk pergerakan dari MBAP, jadi strategi masih wait and see dulu. Mungkin yang bisa diperhatikan untuk saham MBAP ini ya, akumulasi jika MBAP ini bisa kembali bergerak di atas MA 20-nya ya, mungkin bisa diperhatikan di area 5.440 sampai di area 4.450 sampai di 4.500 nih, itu untuk area buy-nya MBAP gitu. Jadi untuk saat ini sepertinya masih wait and see untuk MBAP kalau misalnya mau akumulasi. Perhatikan untuk area supportnya di 5.300. Selanjutnya Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham Maha ini Ibu, MAIH Mandiri Herindo Adi Perkasa TBK dalam minggu ini. Penutupan hari ini di 2.54 menguat di 0.79%, Maha lebih cenderung tertekan setelah menyentuh di 294 beberapa waktu lalu. Untuk saham Maha, kalau kita lihat di sini memang Maha ini baru ITO ya, jadi kalau kita lihat dalam time frame yang lebih kecil lagi, mungkin kita lihat dari one hour-nya untuk pergerakan harganya juga cenderung sideways ya, kalau kita lihat dari daily time frame-nya juga masih sideways, jadi untuk proyeksinya seperti apa, proyeksinya juga masih wait and see kalau misalnya mau akumulasi saham Maha gitu ya. Jadi kalau kita lihat untuk saat ini masih bergerak sideways, jadi untuk pergerakan harga sahamnya ini masih cenderung berada di area resistennya di 268 sampai di area 248, jadi masih area di situ-situ aja gitu. Jadi masih bergerak sideways, kalau misalnya mau akumulasi mungkin bisa dipantau ya area buy-on breakout-nya di area 268 sampai di 270. Oke, terakhir dari Bapak Andrew Tanggerang Selatan menanyakan BBNI untuk jangka pendek ini. Setelah stock plate, bagaimana proyeksi dari pergerakan harga saham BNI nantinya? Singkat saja Ibu Rati? Oke, kalau kita lihat BBNI memang secara sentimen ini mau ada stock split ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat untuk BBNI sendiri ini secara teknikal seperti apa, secara teknikal memang bergerak bullish dalam jangka pendek, tapi kalau kita lihat untuk BBNI sudah menyentuh di area dekat-dekat resistennya, di area 9.300an. Jadi kalau misalnya mau akumulasi mungkin juga masih wait and see ya untuk saham BNI, karena kalau kita lihat sudah mau dekat-dekat resistennya di 9.300, jadi perlu dipertimbangkan kalau mau akumulasi ya kalau misalnya BBNI ini bisa break ya di area 9.300. Untuk area supportnya BBNI itu di area MA100 ya di 9.050, itu untuk area support dan juga resisten dari BMN. Strateginya masih wait and see untuk saat ini. Baik, karena Bapak Andrew di Tanggerang Selatan, sekaligus tampaknya mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini, sementara untuk stock split masih menantikan RUPSLB di September mendatang. Terima kasih Ibu Rati sudah bergabung sehat selalu Ibu. Terima kasih Pak Dev, selamat sore. Baik, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Akhirnya saya David Sunovel dan seluruh kabel kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!